Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi setelah jatuh buat kita semua Perkenalkan nama saya Heri Kapri Calon guru penggerak angkatan 4 Kapolitan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Uni Tugas di SMP Negeri 1 Banyuasin 3 Mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam Guru penggerak merdeka belajar Baiklah pada hari ini saya akan merefleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Tentang pendidikan dan pengajaran Inti sari pemikiran Ki Hajar Dewantara Tentang pendidikan dan pengajaran Pendidikan adalah tempat persemayan Segala jenis kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Pengajaran dan pendidikan adalah Memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan Pendidikan yang berupaya memenuhi Kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak Budi pekerti, wata Atau karakter merupakan perpaduan Antara gerak pikiran Bermain merupakan kodrat anak Menurut Ki Hajar Dewantara Permainan itu adalah pendidikan Proses pembelajaran yang mencerminkan Pemikiran Ki Hajar Dewantara Merupakan daya upaya untuk memajukan Bertumbuhnya budi pekerti Pikiran dan tubuh anak Dalam rangka kesempurnaan hidup Dan keselarasan dengan dunianya Istilah maju dalam pikiran ini Menunjukkan meningkatnya Kecerdasan dan kepintaran Peserta didik Yang dilakukan agar proses pembelajaran Yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Dapat terwujud adalah Menerapkan merdeka belajar Yang berorientasi pada siswa Atau peserta didik Melalui pendekatan yang holistik Pendekatan holistik adalah Bagian dari proses pembelajaran Dengan menjadikan segala Bercampur menjadi satu kesatuan Wilayah kekuatan Wilayah yang utuh Sehingga membuat seseorang Bisa berpikir Dan Mengambil suatu hal Dari berbagai sisi Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang sudah diterapkan adalah Ingarsa suntulodo Artinya di depan Seorang pendidik harus memberi teladan Atau contoh Yang kedua Ingmatia mangunkarsa Artinya Tengah-tengah Atau di antara Seseorang yang dapat Menciptakan ide Atau gagasan Yang ketiga Tutwurihandayanis Artinya di belakang Maksudnya Seseorang pendidik Harus berada di belakang sesuai Untuk memberi dorongan Dan arah Baik itulah tadi Hasil refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Tentang pendidikan Dan pengajaran Apapun Saya mohon maaf Kepada lo Saya mohon ampun Saya akhiri Wabilahitopik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guru penggerak Merdeka belajar Selamat menikmati